Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai halo semuanya Selamat datang di kita film Video kali ini adalah alur cerita Sebuah film Korea yang berjudul The Negotiation Tapi sebelum kita mulai alur ceritanya Jangan lupa ya buat teman-teman yang belum subscribe Ayo buruan di subscribe dulu Channel kita film Film diawali dengan Sebuah insiden penyanderaan yang terjadi Di kota Yangjai, Seoul Seorang perempuan kemudian Turun dari sebuah mobil Dia adalah inspektur polisi Yang bernama H.C. Yun Rekannya yang bernama An Hyuk Su lalu heran Kenapa H.C. Yun berpakaian seperti itu Ternyata tadi H.C. Yun Mendapat telpon saat dia sedang Kencan, anak buah H.C. Yun Melaporkan kalau ada pria Filipina Yang sedang menyandera seorang pria Dan wanita, penyandera itu Tidak bisa berbahasa Korea Dan dia meminta helikopter untuk Melarikan diri, H.C. Yun Menemui Kapten Jung dan dia akan Pergi untuk memeriksa keadaan Tapi Kapten Jung memutuskan akan Mengirimkan tim SWAT Mendengar itu, H.C. Yun meminta agar dia Diberi waktu untuk bernegosiasi Dengan penyandera itu Inspektur An sengaja menghubungi H.C. Yun Yang sebenarnya sedang cuti Karena dia bisa berbahasa Inggris Kapten Jung lalu panik karena H.C. Yun Akan masuk ke dalam rumah untuk berbicara Dengan penjahat itu H.C. Yun akhirnya bertemu dengan dua orang Yang sedang menyandera seorang pria Dan wanita H.C. Yun meminta agar mereka membebaskan Satu orang dulu agar dia bisa mengirim helikopter Tapi para penjahat itu marah Karena mereka melihat ada pasukan khusus Yang sedang berada di luar rumah Kapten Jung memerintahkan pasukan khusus Untuk mulai bergerak Seorang sniper kemudian menembak Salah satu dari penjahat itu Melihat temannya tertembak Penjahat lainnya lalu marah Dan membunuh Sandra pria Pasukan khusus mulai masuk ke dalam rumah Mereka berhasil menembak penjahat satunya Tapi ternyata dia telah membunuh Sandra wanita Di kota Bangkok, Thailand Sekelombok pria yang dipimpin oleh Min Tae Gu Menangkap seorang reporter yang bernama Lee Sang Mook Setelah kejadian itu H.C. Yun akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri dari kepolisian Tapi Kapten Jung malah menyuruhnya untuk mengambil cuti Selama beberapa hari untuk menenangkan diri Inspektur An mendatangi H.C. Yun di apartemennya Dia berkata kalau komisaris polisi ingin bertemu dengannya Mereka berdua akhirnya menemui komisaris Moon Yang sedang bersama sekretaris presiden Tapi belum sempat berbicara banyak Kepala divisi investigasi kepolisian yang bernama Han Yong Sook Kemudian datang dengan tergesa-gesa Dia lalu membawa H.C. Yun masuk ke dalam sebuah ruangan Ternyata H.C. Yun dipanggil ke situ Untuk bernegosiasi dengan seorang penjahat internasional Dan dia adalah Min Tae Gu Tapi H.C. Yun tiba-tiba memutuskan sambungan Karena dia belum mengerti apa yang akan dia negosiasikan Komisaris Moon lalu menyuruh Han Yong Sook Untuk menerima dulu telepon dari Min Tae Gu H.C. Yun dan Inspektur An langsung terkejut Karena Min Tae Gu ternyata sedang menyandra Kapten Jung Melihat itu H.C. Yun langsung masuk Dan mengambil alih pembicaraan Min Tae Gu ingin tahu siapa saja yang sedang melihat mereka H.C. Yun lalu mendapat instruksi Agar dia tidak memberitahu Kalau Sekretaris Presiden sedang berada di situ Kapten Jung meminta agar mulai sekarang H.C. Yun yang mengendalikan keadaan Han Yong Sook bercerita Kalau seminggu yang lalu Reporter Lee diculik Saat dia sedang mengikuti sumber Yang mengarah pada kejahatan Yang dilakukan oleh orang Korea di Asia Tenggara Dan orang itu adalah Min Tae Gu Pimpinan geng internasional yang sering melakukan Banyak kejahatan Kepolisian lalu memerintahkan Kapten Jung ke Thailand Untuk berunding dengannya Sekretaris Presiden mengatakan Kalau sebenarnya mereka telah mengirimkan Angkatan udara sebagai gabungan operasi polisi dan militer Dia menunjukkan sebuah pulau di Selat Malaka Yang dikuasai oleh kelompok pemerintah Filipina Yaitu tempat Min Tae Gu menyandra para korban Sekretaris Presiden juga berkata Kalau dia telah meminta bantuan kepada pemerintah Thailand Untuk masalah ini Komisaris Moon berencana akan mengulur waktu Untuk menunggu pasukan khusus datang Dan mereka sekarang hanya punya waktu Selama 14 jam Untuk menjalankan misi itu Haji Yun lalu meminta agar timnya dikumpulkan Ternyata Min Tae Gu adalah orang Korea Berkewarganegaraan Inggris Yang nama Inggrisnya adalah Richard Min Karena dia adalah seorang yatim piatu yang sudah sejak kecil tinggal di Inggris Maka tidak banyak informasi yang bisa mereka dapatkan Haji Yun kembali melakukan perundingan dengan Min Tae Gu Untuk mengetahui apa sebenarnya yang dia inginkan Min Tae Gu lalu berkata Kalau dia menginginkan CEO Harian Dae Han Yaitu tempat reporter Lee bekerja Dia bernama Yun Dong Hun Min Tae Gu bertanya Kenapa Harian Dae Han tidak menulis berita Tentang penculikan reporter mereka Dengan dipandu oleh Haji Yun CEO Yun menjawab Kalau mereka lebih mengutamakan Keselamatan reporter Lee daripada sebuah berita Min Tae Gu juga menanyakan Seberapa dekat hubungan CEO Yun dengan reporter Lee Dia lalu mengambil senjata Karena CEO Yun terlihat bingung dan gugup Saat menjawab pertanyaannya Min Tae Gu tiba-tiba berkata Kalau reporter Lee bukanlah karyawan Harian Dae Han CEO Yun lalu terkejut Karena Min Tae Gu ternyata juga tahu tentang keluarganya Komisaris Moon lalu bergabung dengan pembicaraan Karena melihat CEO Yun yang ketakutan Tapi Min Tae Gu tidak suka Kalau Komisaris Moon ikut campur sebelum dia memanggilnya Melihat Min Tae Gu akan menembak reporter Lee CEO Yun akhirnya mengakui Kalau reporter Lee bukanlah karyawan dari Harian Dae Han Min Tae Gu marah karena merasa dia telah dibohongi Haji Yun lalu berkata Kalau dia benar-benar tidak tahu Kalau reporter Lee bukanlah anak buah CEO Yun Tapi Min Tae Gu tidak percaya Dan dia lalu membunuh Kapten Jung Pasukan khusus yang sedang menuju ke lokasi Menerima instruksi tentang perubahan rencana Karena Kapten Jung telah mati Mereka akan menyusup dari jalur laut Haji Yun bertanya kepada Han Yong Suk Siapakah sebenarnya Lee Sang Mook Dia marah karena mereka semua tidak menceritakan siapa Lee Sang Mook sebenarnya Komisaris Moon lalu memerintahkan tim dari Badan Intelijen Nasional Untuk mengambil alih negosiasi Dan dia lalu menyuruh Haji Yun dan yang lain keluar dari ruangan Termasuk Han Yong Suk Han Yong Suk berkata kalau Lee Sang Mook sebenarnya Adalah agen hitam dari Badan Intelijen Nasional Korea Yang ditugaskan untuk mematamatai Min Tae Gu Yang ternyata adalah seorang pengedar senjata Han Yong Suk juga tidak tahu apa sebenarnya yang diinginkan oleh Min Tae Gu Haji Yun menemui anggota timnya Yaitu Pak Min Woo dan Lee Da Bin Meskipun komisaris telah memberikan kasus ini Ketip Badan Intelijen Tapi Haji Yun berkata kepada mereka berdua Kalau masih ada Sandra lain yang harus mereka selamatkan Haji Yun berani mengambil resiko itu Agar kematian Kapten Jung tidak sia-sia Dua orang agen dari Badan Intelijen sedang melakukan negosiasi dengan Min Tae Gu Mereka mengancam kalau Min Tae Gu sampai salah langkah Maka dia akan menjadi target seluruh anggota Badan Intelijen Mendengar itu Min Tae Gu malah tertawa Salah satu agen lalu berkata Apakah ini semua berawal dari suatu tempat yang bernama Sang Rila Mountain Yaitu perusahaan yang dulu dipimpin oleh Min Tae Gu Tapi perusahaan itu melakukan bisnis ilegal Yaitu menjual senjata Korea Kedua agen itu meminta agar Min Tae Gu melepaskan Lee Sang Mook Dan mereka akan menghapus semua data kejahatannya Tapi Min Tae Gu bukanlah penjahat bodoh Dia lalu meminta agar berunding lagi dengan Haji Yun Min Woo berhasil menemukan data Kalau Min Tae Gu adalah mantan anggota tentara bayaran yang bernama Deadpool Tapi 5 tahun yang lalu dia mendadak menghilang Lidamin heran kenapa tentara bayaran asing bisa mendapatkan senjata asal Korea dengan jumlah yang banyak Haji Yun lalu mengajak timnya untuk masuk ke dalam untuk bertanya langsung Semua orang di dalam ruangan langsung terkejut Karena mereka melihat Min Tae Gu menyandera sebuah keluarga Dia lalu memangku putri mereka yang bernama Chow Rong Sambil ketakutan Chow Rong bernyanyi lagu kesukaannya Min Tae Gu menyuruh mereka agar segera memanggil Haji Yun atau Lee Sang Mook akan mati Sementara itu waktu tinggal 4 jam lagi Dan pasukan khusus sedang menuju ke lokasi penculikan Sekretaris Presiden akhirnya kembali memanggil Haji Yun dan timnya untuk melakukan negosiasi Min Tae Gu menyuruh anak buahnya untuk membawa sang ibu dan kedua anaknya keluar Min Woo lalu berkata kepada Haji Yun kalau Min Tae Gu merasa emosional Karena melihat kedua anak kecil itu Haji Yun lalu bertanya kenapa Min Tae Gu memanggilnya lagi Min Tae Gu lalu menyebut sebuah nama yaitu Ku Kwan Su Dia adalah pimpinan perusahaan Nine Electric Min Tae Gu menyuruh kepolisian untuk menjemputnya dalam waktu 1 jam Ternyata Ku Kwan Su adalah pendiri Sang Rila Mountain yaitu sebuah perusahaan fiktif di Inggris Tapi saat ini dia sudah mundur dan sekarang Min Tae Gu adalah pemilik perusahaan itu Menurut informasi dari Lee Sang Mook, dana dari penjualan senjata pada pajak laut dikirimkan ke Sang Rila Mountain Kepala Polisi Choi bercerita kalau awalnya Ku Kwan Su menggunakan perusahaan itu untuk menyembunyikan keuntungan dari penjualan senjata Tapi saat Min Tae Gu bekerja sendirian di Selat Malaka Ku Kwan Su berkhianat dengan membocokkan informasi tentang Min Tae Gu kepada Badan Intelijen Korea Dia berwajib kemudian menghapus catatan kejahatan Ku Kwan Su Sekretaris Presiden pergi menemui Ku Kwan Su yang sedang berada di Laboratorium Senjata Nine Electric Dimana pendanaan operasi, lokasi, peralatan dan lainnya disediakan oleh Ku Kwan Su Dan ternyata saat itu dia sedang bersama Wakil Kepala Badan Intelijen Korea yang bernama Park In-kyu Dan Komandan Angkatan Udara yaitu Son Jung Tae Tidak berapa lama datang Kepala Keamanan Nasional yaitu Wang Ju Ik Dia meminta agar operasi mereka bisa selesai sebelum makan malam Inspektur An pergi ke rumah CEO Yun yang saat itu akan pergi bersama keluarganya Dia lalu berhasil mendapatkan informasi kalau orang yang menyeru CEO Yun memberikan identitas palsu kepada Lee Sanmuk adalah Park In-kyu Yaitu Wakil Kepala Badan Intelijen Korea Dan kalau sampai mereka terlibat maka itu bukanlah kasus yang sepele Ku Kwan Su akhirnya datang ke kantor dan berkomunikasi dengan Min Tae Gu Ternyata Min Tae Gu meminta agar akun Sang Rila Mountain di Bank Swiss yang diblokir kembali dibuka Dia lalu bertanya kenapa Ku Kwan Su membunuh Yun Ju H.C. Yun dan yang lain terkejut karena Yun Ju ternyata adalah wanita yang dibunuh oleh dua orang penjahat dari Filipina Min Tae Gu tahu kalau saat insiden itu terjadi H.C. Yun sedang ada di sana Dia lalu meminta H.C. Yun untuk mengingat sebuah lukisan yang ada di rumah itu Dan pemilik lukisan itu adalah Ku Kwan Su Tapi Ku Kwan Su berkata kalau dia tidak mengenal Yun Ju Min Tae Gu akhirnya bercerita kalau Yun Ju sebenarnya adalah sekretaris pribadi Ku Kwan Su Dia bertugas untuk menyimpan catatan tentang lukisan-lukisan mahal yang dimiliki oleh Ku Kwan Su Karena uang mereka sesungguhnya ada di lukisan itu Dengan harga satu lukisan yang mencapai lebih dari 10 miliar Mereka menggunakan lukisan itu untuk pencucian uang Min Tae Gu lalu memutar rekaman pembicaraan empat pejabat tinggi negara Yang saat itu sedang membicarakan tentang penggelapan dana untuk pesawat tempur Min Tae Gu telah berhasil meretas alat perekam milik Huang Ju Ik Karena dia memiliki kebiasaan merekam pembicaraan-pembicaraan penting Min Tae Gu tahu kalau saat itu Huang Ju Ik sedang melihat mereka Dia lalu berkata kalau dalam satu jam Huang Ju Ik tidak muncul Maka dia akan membunuh semua Sandra Sekretaris Presiden berkata kepada Haji Yun Kalau Huang Ju Ik tidak bisa datang karena dia sedang bersama Presiden Inspekturan berhasil melacak ponsel milik Wakil Kepala Badan Intelijen Dan menemukan kalau dia beberapa kali berkomunikasi dengan Kapten Jung Soal kasus pembunuhan Yun Ju Inspekturan lalu berkata kalau kemungkinan Kapten Jung telah menerima swab Komisaris Moon meminta agar Haji Yun bisa mengulur waktu sekitar 2 jam Haji Yun merasa bingung karena dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan Tapi komisaris Moon menjawab kalau itu adalah perintah dari atas Sementara itu angkatan udara telah sampai di Selat Malaka Huang Ju Ik akan menghancurkan tempat itu untuk membunuh Min Tae Gu Dan menghilangkan semua bukti Haji Yun berkata kepada Min Tae Gu Kalau Ku Guan Su sedang diinterogasi dan Huang Ju Ik tidak bisa dihubungi Dia meminta agar Min Tae Gu melepaskan para Sandra dan bekerja sama dengannya Dia menyuruh Min Tae Gu memberitahunya siapa saja yang menerima uang hasil penjualan lukisan Tapi Min Tae Gu berkata kalau dia memberitahu semuanya Maka Haji Yun bisa kehilangan pekerjaannya Mendengar itu Haji Yun tidak takut dan dia berjanji akan membuka kembali kasus kematian Yun Ju Min Tae Gu lalu berbicara dengan Komisaris Moon Dia akan memberitahu siapa saja yang terlibat Asalkan kepolisian kembali membuka kasus pembunuhan Yun Ju Ternyata Min Tae Gu saat itu sedang melakukan siaran langsung di semua media internet dan juga stasiun TV Melihat itu Sekretaris Presiden langsung panik dan menyuruh semua media menghentikan siaran Min Tae Gu marah karena dia tahu kalau Ku Guan Su sebenarnya tidak sedang diinterogasi Dan Huang Ju Ik yang tidak bisa dihubungi Min Tae Gu kembali mengancam jika Huang Ju Ik tidak muncul Maka setiap 10 menit satu orang akan mati Huang Ju Ik memerintahkan wakil kepala Pak untuk mengarang cerita dengan Ku Guan Su sebagai pemeran utama Dan dia juga menyuruh agar operasi militer segera dilakukan tanpa mempedulikan keselamatan para sandera Sementara itu Inspektur An mendatangi rumah Yun Ju dan menemukan sebuah foto beberapa anak kecil Sekretaris Presiden memerintahkan agar pasukan khusus memutus generator listrik di tempat persembunyian Min Tae Gu Agar dia tidak bisa melakukan siaran langsung Tapi itu berarti mereka tidak bisa melihat keadaan para sandera Haji Yun lalu meminta akses kamera dari salah satu agen yang sedang bertugas di sana Dia bertanya apa Sekretaris Negara mau bertanggung jawab jika para sandera itu mati Sekretaris Negara menyuruh anak buahnya untuk membawa keluar Haji Yun dan lainnya Tapi Haji Yun mengancam kalau dia akan memberitahu Min Tae Gu tentang operasi militer itu jika dia sampai diusir dari ruangan Inspektur An pergi ke Panti Asuan Somang yaitu tempat di mana foto anak-anak itu diambil Pemilik Panti Asuan lalu berkata kalau tempat di foto itu adalah bangunan yang lama dan sekarang mereka telah pindah ke tempat baru Inspektur An langsung terkejut saat tahu kalau Yun Ju ternyata adalah adik Min Tae Gu dan dia langsung memberitahu Haji Yun tentang hal itu Sementara itu pasukan khusus sudah sampai di lokasi dan mereka memulai operasi Haji Yun mendapat instruksi kalau mereka butuh sedikit waktu lagi agar pasukan khusus bisa masuk Haji Yun kemudian berjanji akan menyeret Ku Guansu ke pengadilan dan melindungi Min Tae Gu sebagai saksi Sementara itu pasukan khusus mulai menyusup masuk dan menghadapi anak buah Min Tae Gu Haji Yun meminta agar pasukan khusus menghentikan operasi karena ada bom yang dipasang di tubuh sandera Tapi Wang Ju Ik tidak peduli dan tetap memerintahkan mereka menjalankan operasi Pasukan khusus mulai menyerang dan akhirnya terjadilah sebuah ledakan Wang Ju Ik langsung lega karena dia mendapatkan laporan kalau Min Tae Gu telah meledak bersama para sandera Sementara itu Haji Yun sangat sedih karena dia tidak bisa menyelamatkan mereka Setelah melihat layar monitor Haji Yun berkata kepada Sekretaris Presiden kalau Min Tae Gu masih hidup Haji Yun ternyata menemukan sebuah kejanggalan Dia melihat sinar matahari yang sama dengan waktu Korea di video itu Padahal Korea dan Thailand memiliki selisih waktu 2 jam Dan itu berarti Min Tae Gu sebenarnya berada di Korea Inspektur An pergi ke panti asuhan lama untuk mencari informasi Dan dia langsung terkejut karena menemukan mayat Kapten Jung Sementara itu Wang Ju Ik dan yang lain sedang merayakan kemenangan mereka Dan mereka tidak menyadari kalau Min Tae Gu dan anak buahnya sudah berada di situ Min Tae Gu lalu menyuruh anak buahnya pergi karena dia sendiri yang akan melakukan semuanya Inspektur An menghubungi Haji Yun dan memberitahu kalau semua sandera baik-baik saja Mendengar itu Haji Yun lalu berkata kepada Sekretaris Presiden kalau Wang Ju Ik dan lainnya sedang dalam bahaya Mendengar itu pasukan SWAT segera pergi menuju ke gedung Nine Star Electric Dengan bom yang terpasang di tubuhnya Min Tae Gu masuk ke dalam ruangan dan membunuh Ku Kuansu Sementara itu Haji Yun dan para polisi sudah sampai di Nine Star Electric Haji Yun tiba-tiba masuk ke dalam ruangan dan berkata kalau dia tahu Kalau Min Tae Gu ingin membalas dendam kematian adiknya Haji Yun juga meminta maaf karena dia tidak bisa menyelamatkan Hyun Ju Haji Yun memohon agar Min Tae Gu menghentikan semuanya dan dia berjanji akan mengungkap kebenaran tentang kasus itu Min Tae Gu berkata kalau sebenarnya penyebab kematian Hyun Ju adalah dirinya Karena dulu dia menyuruh Hyun Ju mencuri data demi bisnisnya Pasukan SWAT sudah siap akan menembak Min Tae Gu Tapi Haji Yun sengaja berpindah tempat untuk menghalangi mereka Dia lalu meminta agar Min Tae Gu memberinya kesempatan terakhir demi Hyun Ju Sambil tersenyum Min Tae Gu menodongkan senjatanya ke Hwang Ju Ik Tapi sebuah peluru tepat mengenai kepalanya Ternyata setelah menyuruh Hyun Ju mencuri data Min Tae Gu tiba-tiba membatalkan niatnya Karena dia merasa kalau itu terlalu berbahaya Tapi Hyun Ju tetap akan melakukannya daripada dia hidup dalam ketakutan Dan sebelum pergi Hyun Ju berkata kalau mulai sekarang dia yang akan menjaga kakaknya Hwang Ju Ik menyuruh Park dan Jung Tae untuk mengubah skenario Tapi Haji Yun tiba-tiba mendatangi mereka dan berkata kalau dia akan menyeret Hwang Ju Ik dan yang lain ke persidangan Haji Yun dan Inspektur An sedang duduk santai sambil menikmati pemandangan Haji Yun lalu mengeluarkan sebuah benda di dalam tasnya Dan benda itu adalah pendrive yang digunakan oleh Hyun Ju untuk mencuri data-data milik Gu Kuan Su Dan ternyata mereka berdua sedang berada di makam Hyun Ju dan Min Tae Gu Haji Yun akhirnya menepati janjinya kepada Min Tae Gu dengan membawa kasus korupsi dan kematian Hyun Ju ke pengadilan Dengan pendrive yang berisi data-data transaksi para koruptor-koruptor itu Haji Yun mengucapkan sumpah bahwa dia akan mengatakan semua kebenaran Dan film pun selesai Oke guys itulah tadi alur cerita sebuah film Korea yang berjudul The Negotiation Terima kasih sudah menonton sampai ketemu lagi di video alur cerita film berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh